Hanya dua insiden itu yang terjadi atau ada pengalaman lain? Selama saya bermain waktu itu saya bermain di timnas CGM 97 di Jakarta Itu kita sudah lolos paba grup Pertandingan terakhir kita lawan Filipina Itu kita menang 3-0 dalam ruangan ganti Semua pemain dimarah sama manager Dimarahin? Dimarahin, kita menang 3-0 dibilang goblok, bego Pertandingan tahun 97? 97 Lawan Filipina? Iya lawan Filipina pertandingan CGM di Jakarta? CGM di Jakarta Bisa dicari tahu nanti itu gampang CGM di Jakarta tahun 97 Waktu itu kalau nggak salah pelatihnya Hank Willem Kenapa waktu itu Anda dimarahin padahal sudah menang 3-0? Ya nanya sama yang marah aja mbak Anda tidak bertanya-tanya Kenapa kita dimarahin sudah berjuang, berkeringat, berdarah-darah Pasti tahu dong bang Kita buka-bukaan malam ini Ada Menpora, ada PSSI Kita buka-bukaan malam ini Waktu itu diharapkan kalah sesungguhnya? Atau diharapkan menang lebih banyak? Atau menang lebih sedikit? Atau apa yang diharapkan? Mungkin menang lebih banyak Menang lebih banyak? Karena? Iya karena saya juga nggak tahu jawabannya Masih ada yang ditutup-tutup Tidak apa-apa nanti akan panas Kasih tepuk tangan dong Untuk bang Roki Kalau saya boleh menebak Itu mungkin diminta menang lebih banyak Karena sudah diatur skornya Mungkin ada mafia di sana Ada hitung-hitungan judi mungkin di sana Kira-kira betul tepakan saya? Tidak, mungkin Pak Saya juga ngalamin itu Waktu saya main di Piala Asia Terakhir saya main di Piala Asia 2000 di Libanon Itu waktu itu manajer Kwan Nurdin Ada beberapa pemain Itu setelah pertandingan kedua Kita selalu tiap pertandingan Kita kalah 3-0 Di pertandingan terakhir itu Baru mereka mengaku bahwa Ada oknum Katanya mengaku orang PSSI Dan itu orang Cina Dibilang seperti itu Pada saat dipanggil dalam ruangan meeting Bahwa mereka dikasih duit Dan bermain untuk kalah Jangan lebih dari 3-0 Manajernya ketika itu Pak Nurdin Nurdin Halit ini Dan waktu itu Pak Nurdin minta duit lagi Dan anak-anak itu balik Dan yaudah nanti saya kasih duit yang lain Tidak ingin tahu tadi maksudnya Dikasih duit yang lain itu maksudnya? Maksudnya memang pada saat itu Ada kayak uang saku Ada bonus Segala macam Dan memang Memang sering terjadi itu Pada saat kita bermain di Timnas Yang paling sering terjadi itu bonus terlambat Yang dimana pertanian pertama menang Kedua juga menang Nanti bonus datang itu Setelah kita mau pulang Jadi memang Jadi kalau kasus seperti ini sih Sudah Buat saya sih sudah Memang saya tidak begitu mengikuti Karena Dari saya belum bermain Saya bermain Sampai saya pensiun Saya pertemu-pertemu Vietnam Mungkin saya bisa bilang Ide Ide sepatu saya sebelah-sebelah ini Dari Vietnam Saya pertemu pertama kali Dengan tim Vietnam itu Sepatu mereka itu Sebelah dida Sebelah naik Mungkin saya ikut contoh Naid dari mereka Tapi saya Dua-tiga tahun ketemu Kemudian lagi Mereka sudah bisa Rapi Dalam arti Dari bawah sampai atas itu Mereka sudah bisa Karena kita lihat Dari penampilan aja Kita sudah bisa Sementara kita? Ya masih begitu Maksudnya tidak Saya sekarang kita Malah sekarang kita yang harus Ngejar Vietnam Dengan pertandingan kemarin lagi Kita kalah 4-0 dari Filipina Apalagi kita bakal Ngejar mereka Dan Anda tidak heran Karena siklus Permainan ini Memang seperti itu Berputarnya di situ-situ saja Karena memang Bukan saya sendiri sih Tapi banyak orang Yang mungkin mereka Tidak berani bicara ya Terutama anak-anak Teman-teman yang Terlibat dalam kasus ini